episode 49 aku asisten bos sombongnya sebelum mulai tolong tekan tombol subscribe agar adminnya lebih semangat bikin videonya Oke bekerja Rama pulang ke rumahnya dia masuk ke dalam dan mencari keberadaan sila sayang aku udah dapat pekerjaan teriak Rama senang Oh ya Alhamdulillah selamat ya sayang sila memeluk Rama ya sayang tapi bukan pekerjaan kantoran kata Rama pelan apapun itu asalkan halal tentu aku akan mendukungmu mas kata sila lembut ramah memeluk istrinya lagi lalu mencium punggung perutnya lalu berkata sayang makasih ya udah doan papa sila tertawa kecil eh mas kita makan dulu ajak sila mereka pun makan siang bersama sambil bercerita tentang hari ini keesokan harinya sayang aku berangkat ya doakan semoga hari ini lancar kata Rama sambil mencium kening dan perut sila ya saya sila mencium punggung tangan Rama lalu melambatkan tangan ketika Rama beranjak pergi di minimarket Seno memperkenalkan Rama kepada para karyawan lainnya setelah mereka perkenalan Seno menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan Rama yaitu mulai dari mengecek barang yang masuk hingga melayani pembeli mencari barang rama mulai bekerja selagi menunggu barang datang rama melayani para pembeli yang ada di situ sepertinya pesona Rama terpengaruh disana jelas terlihat dari jumlah pembeli yang langsung memadati tempat itu kalau melihat ada karyawan tampan dan gagah seperti Rama mulai dari anak ABG hingga emak-emak selalu menanyai Rama barang yang bahkan jelas ada di depan matanya kasir sampai kewalahan menghadapi pembeli yang berjubel saat ingin membayar jam istirahat pun tiba mereka beristirahat secara bergantian Seno datang bawa nasi kotak dan minuman seperti biasa dia cukup terkejut melihat ada beberapa rak yang kosong apa semua baik-baik saja tanya Seno kepada Fitri salah satu karyawannya baik Pak malah bagus Pak karena pelanggan kita bertambah banyak hari ini kata Fitri oh ya kok tumben kata Seno heran ini berkat mas Rama Pak banyak banget pelanggan kita yang pindah belanja ke sini gara-gara lihat mas Rama kata Devi menimpali wah beneran ternyata Rama membawa hoki disini membawa hoki disini ya kata Seno yang disambut tawanya ah kamu bisa aja Sen aku tidak melakukan apa-apa kok kata Rama setelah orang lihat sepertimu pasti membawa hoki dimanapun kamu bekerja Seno menabak bundok Rama Rama tersenyum dan kalian jangan coba-coba naksir mas Rama ya karena dia udah punya istri kata Seno mengingatkan ya Pak Iya gagal deh dapat cekan hahaha kata Devi sambut tawa yang lainnya termasuk Rama hari itu cukup melalakkan Rama hendak bergegas keluar dan pulang namun Seno manggilnya ada apa Sen tanya Rama heran ini bonus buat kamu kata Seno memberikan amplop putih pada Rama ini berlebihan Sen aku tidak bisa menerima ini kata Rama menolak sama keuntungan hari ini 30 kali lipat dibanding hari biasa semua ini karena kamu dan aku ingin jadi atasan yang mesejahterahkan karyawanku aku belajar darimu ramah aku tahu gimana kinerja kamu pada semua karyawanmu di perusahaan yang pernah kamu pimpin salah satu pegawai mu adalah sepupuku dan dia banyak cerita tentang bos yang galak namun berhati baik kata Seno terima kasih Sen aku tidak menyangka bisa menjadi contoh untukmu aku jadi malu dulu pernah jahat padamu kata Rama setelah itu kan dulu ini terimalah dan bawa motor ini kata Seno menyodorkan amplop dan kunci sepeda motor apa tidak Sen aku akan mengambil amplop itu tapi tidak dengan motornya kata Rama mengambil amplop itu dan mengembalikan kunci sepeda motor kepada Seno ayolah Rama aku tidak mau kamu terlambat dan aku harus memotong gajimu kata Seno memaksa baiklah aku terima dan jangan beri apapun lagi kata Rama Seno menganggup Rama pun mengemudikan motor sebut walaupun dia selalu membawa mobil namun dia tetap belajar membawa motor walau hanya di dalam perkarangan rumahnya yang luas sambung ya episode 50 tawaran sudah dua bulan Rama bekerja di minimarket milik Seno sejak kehadirannya kini minimarket Seno menjadi ramai dan hampir setiap hari mereka kehabisan stok di kudang Sena sangat senang dengan kinerja Rama yang luar biasa walaupun sebenarnya personanya lah yang luar biasa yang itu Rama izin untuk membeli makanan dan mengantarnya pulang sebentar karena istrinya sedang hidang Seno mengizinkannya Kama membeli sekotak cek coklat yang diinginkan istrinya setelah dia membayar dan hendok keluar seseorang memanggilnya apa anda Pak Ramah tanya seorang bapak tua tua yang berpakaian rapi ya benar ada apa ya Pak tanya Ramah ah syukurlah perkenalkan saya Pak Wibowo begini Pak saya minta waktu 10 menit bisa kata Pak Wibowo rama mengangguk dan mereka pun duduk di cafe dekat situ begini Pak saya dengar dari bagai Bapak bahwa Bapak sudah tidak memimpin perusahaan lagi Apakah Bapak mau bekerja bersama saya tanya Pak Wibowo apa Bapak tahu kosen konsekuensinya jika menerima saya tanya Ramah saya tahu Pak tapi Bapak jauh lebih berpengaruh dalam bisnis saya orang pintar seperti Bapak sangat disayangkan jika hanya menjadi pegawai biasa kata Pak Wibowo begini Pak jika Bapak mau bekerja dengan saya Bapak akan saya tempatkan sebagai kepala manajer kata Bapak Wibowo lagi Rama berpikir keras lalu menjawab terima kasih atas tawaran Bapak tapi maaf saya tidak bisa menerimanya kata Ramah sopan apa kenapa Bapak mau selamanya jadi karyawan minimarket tanya Pak Pak Wibowo mencari gaji besar memang susah Pak tapi mendapat dan menjaga kepercayaan itu lebih susah sekali lagi maafkan saya Pak Rama pergi meninggalkan Pak Wibowo yang menetapnya dengan tatapan kesal aku tidak akan mau merusak kepercayaan Senoh sudah cukup selama ini aku menuruti egoku kini sudah saatnya aku menuruti kata hatiku dan berjalan menuju parkiran dan pulang ke rumah mengantar pesanan istrinya sekaligus makan siang setelah bos melihat istrinya makan dia bergegas kembali ke tempat kerjanya di minimarket Senoh sedang berbicara dengan seseorang di ruangannya bagaimana Pak apa Bapak menurut apa Bapak mau menerima tawaran saya tanya Pak Harvey maaf Pak itu kurang masuk akal bagi saya Pak mau berinventasi dengan jumlah banyak tapi saya harus mecat Pak Rama kata Senoh saya hanya ingin menyelamatkan tempat saya berinventasi berinvestasi karena saya dengar dia di blacklist di dunia bisnis kata Pak Harvey maaf Pak saya akan tetap mempertahankan Pak Rama berapapun yang Bapak berikan saya tidak akan melepaskan Pak Rama kata Senoh Ferdie keluar dengan wajah kesal dia gagal menjalankan tugas dari Oma Rama katakan Pak Wibowo saat aku sudah bangkit lagi dia orang pertama yang akan aku hancurkan dan kau yang kedua kata Rama saat Ferdie melewatinya Ferdie berhenti dan menoleh sepertinya anda harus bermimpi untuk bisa bangkit lagi dan menghancurkan kami kata Ferdie tersenyum licik kita lihat saja siapa yang akan bersimpuh di kaki siapa kata Rama tersenyum mengecek lalu pergi meninggalkan Ferdie yang menatapnya kesal Rama hampir Senoh terima kasih kamu mau mempertahankanku kata Rama kamu temanku pasti akan aku pertahankan dan kinerjamu siapapun akan merebutkanmu kata Senoh kamu berlebihan aku akan kembali bekerja Rama berlalu pergi respect apa Bapak tahu saat ini Pak Rama sedang bertawari pekerjaan oleh Pak Wibowo yang kayak itu ini fotonya tadi saya melihatnya saat membeli kowe ini untuk Bapak jadi untuk apa anda mempertahankannya kata Ferdie saya yakin dia akan menolak karena dia sangat menghargai pertemanan kami kata Senoh anda terlalu naif kita lihat saja apa yang akan terjadi Ferdie melangkah pergi meninggalkan Senoh dengan wajah kesal nanti somos akan mengetahankan Senoh dengan angkat